BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mimpi menangkap belut menurut sebagian ahli tafsir menandakan stabilitas dalam suatu hubungan dan kadang-kadang juga bisa berarti tentang datangnya sebuah rezeki yang tidak terduga sebelumnya Menurut ilmu psikolog melihat belut di dalam mimpi menandakan suatu hubungan emosional yang tidak stabil Bagi pria hal ini mewakili sebuah tantangan yang terselesaikan atau disukai Bagi wanita hal ini bisa menjadi pertanda dari situasi perubahan mood yang tidak pasti Sedangkan menurut perimbun Jawa menangkap belut di dalam mimpi secara umum merupakan pertanda bahwa Anda akan mendapatkan uang namun cepat habisnya Dalam kata lain menandakan datangnya pengeluaran yang tidak Anda duga-duga sebelumnya Lalu apakah mimpi ini pertanda buruk atau baik bagi kehidupan Anda Mari kita simak ulasannya dan tonton video ini sampai selesai Serta jangan lupa untuk membagikannya bila bermanfaat Yang pertama mimpi menangkap belut di sawah Memimpikan bahwa Anda mencari atau menangkap belut di sawah Merupakan pertanda bahwa Anda sedang berjuang di dalam pekerjaan untuk mendapatkan uang Mimpi ini juga sebagai pertanda bahwa Anda baru mulai ide baru atau bisnis baru Sedangkan untuk yang sudah berkeluarga memimpikan hal ini menandakan bahwa Anda akan mendapatkan pekerjaan yang tetap Sebagai orang muslim saat Anda menerima kabar baik Maka ucapkanlah rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada Anda Dengan semangat dan kerja keras yang Anda lakukan Akhirnya menghasilkan suatu hal yang luar biasa Dari arti mimpi ini Anda harus belajar bahwa Untuk mencapai suatu keinginan dan harapan Harus disertai dengan semangat dan usaha yang tinggi pula Doa untuk mensyukuri segala nimat Allah Telah diajarkan dalam agama Islam Yang tercantum dalam surah Al-Nam ayat 19 Selanjutnya mimpi menangkap belut di sungai Saat Anda bermimpi tentang menangkap belut di sungai Maka itu artinya akan mendapatkan suatu kabar baik Bagi siapapun yang mengalami mimpi ini Maka dalam waktu yang dekat Akan mendapatkan sebuah keberuntungan yang tidak terduga Saat seseorang mendapatkan suatu keberuntungan secara tiba-tiba Maka wajib hukumnya untuk memberikan rasa syukurnya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rasa syukur merupakan umkapan rasa terima kasih pada Allah Atas segala nikmat yang telah diberikan Menanggapi mimpi bahagia ini Maka sebagai orang yang beriman Anda harus berbangga diri Namun meskipun demikian Bukan berarti Anda dapat menjadi orang yang sombong Tetaplah rendah hati Dan terus berdoa kepada Allah Agar rezeki Anda akan berjalan terus menerus Ajaran seperti ini Sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Nam ayat 19 Mimpi menangkap belut berukuran besar Bermimpi menangkap belut yang berukuran sangat besar Mengisyaratkan sebagai suatu lambang kesuksesan Jadi bagi siapapun yang bermimpi seperti ini Maka ia akan mendapatkan suatu keberhasilan Dari suatu hal yang memang benar-benar diusahakan Keberhasilan yang akan ia capai Dapat berupa karir maupun rezeki yang lainnya Dalam menangkapi sebuah arti mimpi yang sangat luar biasa ini Sebagai umat Islam Maka Anda harus pandai-pandailah bersyukur Berkat usaha dan doa Anda Akhirnya keberhasilan itu dapat Anda raih Anjuran bersyukur ini Sesuai dengan ajaran Islam Yang tertulis dalam sebuah Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 10 Selanjutnya mimpi menangkap belut putih Memimpikan tentang menangkap belut yang berwarna putih Menandakan bahwa Anda sedang dalam proses pencarian kesucian Pendidikan hingga proses peningkatan spiritual Sedangkan memimpikan melihat belut putih Menandakan Anda juga memiliki rencana Untuk mengembalikan kehidupan ke jalan yang benar Ada juga yang menafsirkan bahwa Mimpi menangkap belut putih Menandakan kehidupan yang lebih bahagia Dan bagi yang mempunyai masalah yang memimpikan akan hal ini Insya Allah akan terbebas dari permasalahannya Tapsir lainnya juga mengatakan bahwa Anda akan mendapatkan sebuah kesuksesan besar Dalam usaha Anda Jika Anda mengalami mimpi ini Maka untuk menyikapinya Anda haruslah berdoa kepada Allah Atas kesuksesan usaha Anda Mohonlah padanya Untuk selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada umatnya Anjuran ini sesuai dengan ajaran Islam Yang telah tertulis jelas dalam Al-Quran Pada surah Al-Kahfi ayat 10 Demikian takbir mimpi Yang berkaitan dengan menangkap belut Menurut primbon Dan cara menyikapinya Jika Anda adalah seorang muslim Disarankan Untuk selalu membaca doa Setelah terbangun dari mimpi Baik itu mimpi baik Maupun mimpi yang buruk Ketika terbangun dari mimpi yang baik Mimpi indah Bacalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Tuhan yang memelihara alam semesta Sedangkan ketika Anda terbangun dari mimpi buruk Bacalah Allahumma ini A'udzubika Min amalis syaitan Wa sayiatil ahlam Wa sayiatil ahlam Ya Allah Sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu Dari tingkah laku setan Dan dari mimpi-mimpi yang buruk Jika mimpi kita baik Semoga saja Itu menjadi sebuah kenyataan Dan apabila mimpi buruk Semoga Kita semua terjaga dari mimpi tersebut Atau tidak menjadi kenyataan Dalam kehidupan sebenarnya Semoga bermanfaat Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton